Hai tujuh larangan ketika bersama lawan jenis menutup aurat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mumin mendalam mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengampun lagi maha penyayang Quran surat al-ahzab dilarang berduaan dari Umar bin Khattab Rasulullah SAW bersabda janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahrumnya karena setan adalah orang ketiganya maka barang siapa yang bangga dan kebaikannya dan sedih dan keburukannya maka dia orang yang mumin hadis riwayat Ahmad menuntukkan pandangan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Zina kudamata adalah melihat Zina kedua telinga adalah mendengar Zina lisan adalah berbicara Zina tangan adalah mengukul Zina kaki adalah berjalan serta Zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tidak menyentuh Rasulullah SAW bersabda bersabda itu sunyah kepala seseorang dengan pas atribusi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahrumnya hadis riwayat berani dan muajam al-khabir 2020 tidak berdandan orang wanita yang hanya diperbolehkan untuk berdandan di hadapan suaminya saja Rasulullah SAW bersabda seorang perempuan yang mengenakan ruangnya lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bahwa harumnya yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur hadis riwayat Nasa'i nomor 5129 tidak bertempur baur indahnya kita mengisahkan diri pada lawan jenis ketika melakukan komunikasi apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri nabi maka telat dari belakang tabir cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka